Hello Makeup Antusias, welcome back to my YouTube channel Terima kasih ya udah klik video ini Buat kamu yang baru gabung di YouTube channel aku Kenalan dulu, hi! Nah, maksud saya liat Nah, oke, jadi sesuai dengan timenya dan juga judul video kali ini Aku tuh pingin nge-battlein setting spray, guys Nah, tapi tujuan dari nge-battle ini tuh Bukan menunjukkan mana yang lebih baik Atau yang mana yang lebih buruk Menurut aku sih, masing-masing produk punya kelebihan dan kekurangannya ya Tapi tujuan review kali ini tuh Ditunjukkan untuk kamu yang kau mendang-mending Kayak aku nih, guys Nah, dan kedua setting spray ini juga tuh Sebenernya udah banyak banget orang nge-review Dan reviewnya tuh bagus-bagus Nah, jadi mungkin ada ya di antara kalian tuh Yang bingung nge-B&B apa looks fine gitu Dan ini juga sebenernya aku bosannya nge-review foundation terus Padahal yang penting di competition tuh Bukan cuma foundation ya kan Setting spray itu juga penting Karena menurut aku pribadi Aku tuh kalau misalnya makeupan Gak pake setting spray itu kayak ada yang kurang Nah, dan sebenernya sih ini aku lagi uji ketahanan ya Jadi sambil bikin opening kayak gitu Nah, jadi gimana nih itu bagus apa enggak Dan yang mana nih yang bakal lebih tahan di kulit aku Jadi yuk, kita langsung aja masuk ke review produk ini Nah, disini aku bakal mulai dari packagingnya dulu Nah, oke dari segi packaging Kalian juga pasti udah bisa menilai Kalau misalnya travel size Lebih travel size yang less crime ya Kalau dilihat dari diameter lingkarannya sih sama Besarnya tapi lebih tinggi yang B&B Dan keduanya tuh isinya tuh sama-sama 50 mili ya guys Jadi kayak cuma beda dari packagingnya aja Nah, buat yang less crime ini Dia tuh langsung tutupnya dan langsung nozzle-nya Sedangkan buat yang B&B ini Dia tuh ada silknya lagi ya guys Jadi dua kali gitu tuh Buat packaging sih jujur aku suka B&B ya guys Karena aku team yang suka tutupnya tuh ilang Menurut aku sih buat pencetannya tuh Kayak lebih empuk yang look-trend Terus buat miss-nya nih Nah, aku nggak tau ya Kelihatan apa enggak di kamera Betul-betul wanginya tuh enak Kayak kalem nggak menyingat gitu Terus buat miss-nya Menurut aku bagus banget Karena dia tuh langsung pure gitu Langsung nyebar dan halus banget Nah, terus buat yang B&B ini Kita lihat Nah, buat yang B&B ini Menurut aku wanginya tuh kayak lebih girly ya guys Tapi sebenernya nggak penting sih Karena itu bukan parfum Tapi intinya kalian mesti tahu Kalau wanginya tuh aman Jadi pas disemprotin di wajah tuh Nggak menyengap dan nggak menggamu gitu Dan buat miss-nya sendiri Menurut aku sama-sama bagus ya guys Jadi kayak sekali semprot tuh Langsung menyebar dan sama-sama halus Terus lanjut lagi buat harganya Sebenernya yang aku punya itu baby size-nya ya guys Jadi dia tuh ada ukuran yang lebih besarnya lagi Buat yang B&B ini Dia tuh menyediakan ukuran 50 mili Dengan harga sekitar 60 ribuan Sama 110 mili ya guys Harganya tuh sekitar 116 ribuan Sedangkan buat yang Lexcribe ini Buat yang 50 milinya Harganya tuh sekitar 54 ribuan Terus yang 150 mili Harganya tuh sekitar 164 ribu Terus claim produknya sendiri kayak gimana Karena keduanya tuh finish-nya tuh sama-sama matte Aku kayak claim produknya tuh nggak jauh beda Tapi emang sih kalau yang B&B ini Dia tuh kayak punya claim produk yang lebih banyak banget Dibandingkan yang Lexcribe ini Tapi intinya untuk aku sama aja sih Yaitu tahan lama, mengunci makeup Bisa mengontrol minyak di wajah Nah aku bakal canturin aja disini Nah kalau misalnya aku harus menilai nih Unggul yang mana sih claim produknya Yang pastinya sih B&B ini ya Karena dia tuh claim produknya tuh sangat banyak Tapi nanti kalian tinggal liat aja nih Kalian tuh lebih butuh yang mana Soalnya yang B&B ini dia tuh bilang Dia tuh agnes safe guys Jadi buat kalian yang kulitnya tuh berjerawat Cobain deh Sedangkan buat yang Lexcribe ini Dia tuh bilang dia tuh aman buat kulit yang sensitif guys Nah dan aku juga lupa bilang nih Kalau yang Lexcribe ini dia tuh adalah produk lokal ya guys Nah sedangkan yang B&B ini dia tuh adalah produk Korea Nah dan pastinya keduanya tuh BPOM Dan aku juga sempet cari tau juga Keduanya tuh udah tersertifikasi MUI Alias salaris Sebelumnya aku kan ini belum pake makeup ya Aku bakalan pakein itu jadi Sejenis kayak priming water gitu Sebenernya emang ini tuh setting spray Tapi banyak juga nih yang jadikan setting spray ini tuh Bagian dari skin tape Nah dan karena mereka tuh cair Pastinya tuh dipakenya tuh awal ya guys Sebelum moisturizer dan juga primer Jadi aku bakal pake itu ke wajah aku Sekalian aku pengen tau nih feelnya Kalau nggak pake makeup tuh kayak gimana di wajah Tapi sebelumnya nih aku bakalan nandain dulu Jadi yang sebelah sini tuh buat B&B Dan yang sebelah sini buat Lexcribe Nah buat pakenya dikocok dulu ya guys Karena setting spray tuh kayak punya buliran-buliran kayak gitu Nah kalau misalnya yang dia dikocok Dia tuh nanti bakal mengendap di bawah Betul ya buat yang Lexcribe ini Aku ngerasanya ternyata pas dipakein ke wajah Kayak lebih halus dia deh Soalnya dia pas aku pakein jaraknya sama kayak B&B Nggak kerasa gitu guys Wajah jadi tadi aku tuh pakenya tuh agak deket Tapi menurut aku ya Kalau misalnya kompleksinya udah jadi Nggak boleh sih terlalu deket gitu Cuma karena nggak kerasa dan itu belum pake makeup Jadi nggak apa-apa Aku pakenya tuh agak banjir aja kayak gini Belum juga satu menit Keduanya tuh ternyata cepat meresap Tapi kalau misalnya ditanya cepat meresap yang mana Cepat meresap yang Lexcribe ya guys Terus pas aku sentuh-sentuh wajah aku Nih emang nggak akan kelihatan di kamera Tapi feelnya tuh kayak pake serum Yang ada sedikit efek grippingnya gitu loh Jadi kayak agak lengket deh Dan menurut aku tuh bagus sih Dipake before makeup kayak gini Aku udah ngerasa sih kulit aku tuh Ter-moisturizing dan ter-hydrating juga Oh iya BTW Kedua setting spray ini tuh Ada skincare infusion Di sini aku bakal pake primatnya tuh Di area T-zone doang Nah buat ingredients dari B&B ini Jujur ya pas aku baca Nah dia tuh mencari bahan-bahan Untuk skincare tuh dari berbagai negara gitu guys Pertama yang diklaim dari produk ini Adalah dia tuh punya stay on work technology Dari Amerika Serikat dan juga Korea Terus ada extra hairball dari Cina Yang bisa meng-calming kulit kita Ada 5 essence bunga dari Korea Terus nih yang mengontrol minyak Dan mencegah jerawatnya tuh dari apa sih? Dari zinc PCA ya guys Zinc PCA gitu nulisnya Nah dan aku baca-baca sih Kalo zinc PCA ini tuh kayak konsistensinya tuh Lebih pas lah buat orang yang kulitnya tuh Berminyak dan berjerawat Dibandingkan hyaluronic acid Katanya sih gitu ya guys Yang looks cream sendiri Gak kalah bagus dong ingredientsnya Walaupun dia tuh gak mencari Ke penjuru negara ya guys Pertama dia tuh ada pro vitamin B5 Alias pentatonic acid Ada citric acid juga Terus lavender water Nah dan yang terakhir tuh ada Alan Soin Gimana nulisnya Alan Toin Kalo disana lebih rangkum nih ya Menurut aku yang B&B ini tuh kayak Pingin bikin setting spray yang bagus Tetep kayak menjaga kelembaban kulit kita Tapi beneran mengontrol minyak gitu Sedangkan yang looks cream Menurut aku intinya dia tuh Pingin bikin setting spray yang bagus Mengunci makeup Dan kesannya tuh kayak aman banget Buat omliquidnya tuh sensitif guys Nah oke bet-bet-bet ini aku udah Nyelesain complexionnya Aku disini cuman pake foundation ini ya Dan gak aku mixing pake foundation liquid Karena aku pingin kompleksinya tuh Kayak gak terlalu matte gitu Nah disini aku pake foundation cream Bedak tabur dan juga bedak padat Di area t-zone Dan pastinya itu masih powdery gitu Dan yang pastinya Biar kompleksinya tuh gak terlalu powdery Disini aku bakal pake setting spray lagi Oh iya dan setting spray juga ngebantu nih Kalo misalnya kita kan After pake bedak tuh Agak ketarik gitu kan Filmnya tuh Nah kalo pake setting spray Biasanya kayak lebih enak lagi Lebih relax lagi Wajahnya tuh gak kerasa ketarik ya guys Nah disini aku cobain dulu yang B&B Piarin dia tuh Menyerap senaturalnya aja dulu ya guys Kalo misalnya udah diberakan gini Dia tuh bukan tipe yang cepet meresap banget Kayak pas sebelum pre-confectionnya guys Nah ada beberapa bagian Yang emang harus agak ditunggu dulu Dan ini tuh gak boleh di tap-tap Apalagi pake tangan ya guys Kayaknya kalo misalnya pake sponge Masih aman Lama-lamaan Terus udah ngeresap Bagus Dan yang aku suka Dia tuh ada efek dewy-nya gitu Walaupun dikit Ngalan gitu Pake yang let's climb Serius sih ini tuh Dia spraynya halus banget Jadi kayak kurang kerasa gitu Terus ini buat hasil yang let's climb Untuk aku sih gak terlalu keliatan Berbeda jauh ya Menurut aku sama-sama Kayak bikin makeupnya tuh Keliatan lebih nge-blend Ya buat yang let's climb ini Setelah di-confectionin Dia tuh kayak tetap cepet aja meresapnya Dibandingkan yang B&B ya Jadi kayak Mungkin karena spraynya itu tadi Oke by the way Disini aku udah ngeberesin makeupnya Kalo misalnya kalian pake bedak lagi Kayak nambahin bedak lagi gitu Biar lebih cover Nambahin blush on lagi Ataupun highlighter lagi Nah kalian pake setting spray lagi aja Di akhir Karena biar keliatan lebih nge-blend Karena dari highlighter sendiri kan Suka agak powdery gitu di wajah Nah tapi gak usah terlalu banyak Sebenernya kayak satu muka Tiga kali spray aja tuh Udah cukup ya guys Jadi di sini aku bakal nambahin lagi Nah oke Jadi complexion aku udah kekuci nih guys Menurut aku sih kayak gak ada Perbedaan yang signifikan ya Antara keduanya Jadi harus banget nih Di uji ketahanannya Nah oke Jadi sekarang tuh jam Nah guys Nah jadi mumpung masih pagi Dan aku juga belum sarapan Aku langsung aja uji ketahanannya Stay tuned terus Balik lagi aku udah uji ketahanan Yuk kita liat sekarang tuh Sekitar jam 1 Nah aku tau aku tuh emang Uji ketahanannya tuh gak terlalu lama Sampai sore gitu Enggak Ya aku tuh tadi nyempetin buat olahraga gitu Lari Tapi ya emang cuma beberapa menit Yang penting wajah aku tuh kayak berkeringat guys Nah sebenernya itu gak ada perbedaan Yang kayak signifikan banget Kayak misalnya ini longsur banget Ini enggak Enggak sih ya Aku ngerasanya kayak hampir sama aja Jujur Aku ngerasanya sih complexion Aku keduanya masih matte-mat aja Dan kayak aman Jadi aku sebenernya kayak butuh Tes yang lain lagi Nah jadi aku pengen tes transfer pluk ke masker Nah kan kebanyakan orang yang ngerif itu Ngetes transfer pluknya tuh Pas complexionnya tuh baru jadi ya Nah menurut aku itu emang bakalan stay ya Sedangkan ini kan udah Menahan banyak keringat ya guys Nah aku bakal coba Kayak tap-tapin masker ke wajah aku Nah disini aku pake masker yang item ya Biar lebih keliatan Soalnya walaupun bukan musim corona ya guys Tapi kita tuh kayak udah terbiasa gitu pake masker Keduanya transfer ya gak sih Kalo di bagian hidung Oke jadi kesimpulannya Menurut aku setting pay B&B Dan juga looks crime tuh Perbedaannya tuh cuman dikit banget Nah jadi menurut aku Kalo misalnya kalian bingung nih Antara mau B&B apa yang looks crime Ada dua hal yang menurut aku cukup sih ya Buat kalian pertimbangkan Antara milih yang mana Yang pertama adalah Kalian tuh kulitnya Nama-to-eye skin Lebih ke sensitive atau ke angle fighter Nah kalian tinggal pilih Kalo misalnya yang acne Kalian bisa pilih yang B&B Sedangkan kulit kalian lebih sensitive Kalian bisa pilih yang looks crime Gitu yang ke satu Terus yang kedua Sebenernya sih menurut aku ya Ayo kontrolnya tuh sama aja Nah tapi kalo misalnya Aku harus milih nih Lebih tahan yang mana Aku rasa lebih tahan yang B&B guys Dibandingkan yang looks crime ini Cuman nih guys Aku nih bakal nambahin review Dari orang-orang aja ya Aku temuin di female daily TikTok Ataupun platform lainnya Soalnya biar kalian gak bingung Dan gak ragu lagi Kalo misalnya kalian mau beli produk ini Aku rangkumin menurut banyak review Dari orang-orang Nah yang B&B ini Dia tuh lebih kontrol minyak Atau lebih kayak munci make up kayak gitu Tapi kebanyakan orang juga bilang Gak transfer Walaupun aku tuh ngerasanya sih Kayak transfer Barus yang looks crime Kebanyakan orang bilang Dia tuh finishingnya tuh matte Tapi lebih agak kedui-duian Kelama-lamaan ya Jadi dia tuh gak terlalu matte Kalo misalnya di kulit aku Dia tuh matte natural aja Sebenernya aku lebih suka Finishingnya kayak gitu ya Jadi gak kayak matte cream gitu Nah jadi nanti kalian Kalo misalnya mau beli Tinggal pastiin aja nih Kayaknya kalian tuh Lebih cenderung ke arah yang mana Nah oke guys Jadi segitu aja video Yang bisa aku share ke kalian Kalo misalnya aku ada salah kata Apapun salah review Please komen di bawah Biar kita bisa share Oke jadi makasih udah click video ini Thank you for watching See you on my next video Bye 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 Terima kasih.